Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dita Azara Nah masih banyak orang yang membeli handphone Itu hanya untuk gengsi doang Padahal sebenarnya membeli handphone Dengan harga yang mahal Atau membeli handphone flagship Itu tidak selamanya worth it Nah kenapa? Nah di video kali ini kita akan membahas tentang Beberapa alasan yang Kita tidak perlu membeli smartphone yang mahal Yang pertama Itu adalah fungsinya tidak jauh berbeda Jadi kita membeli smartphone Itu untuk menelpon, chatting, foto, mengakses internet Media sosial, game Mendengarkan musik dan menonton video Nah semua fungsi ini bisa kita dapatkan Di semua smartphone yang ada Mulai dari khas smartphone yang low end Yang kedua Itu banyak fitur yang tidak terpakai di smartphone flagship Karena smartphone itu Smartphone yang mahal itu Biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru Tetapi sebenarnya itu tidak bisa digunakan Misalnya di Indonesia Seperti saja pada smartphone Samsung Ada Samsung Pay Itu belum bisa berjalan dengan baik di Indonesia Kemudian yang ketiga Itu kita bukan seorang gamer Jadi kita tidak perlu Tidak membutuhkan RAM yang besar Jadi mungkin cukup untuk RAM 3GB Dengan harga yang low end Tidak perlu menggunakan Membutuhkan RAM yang sampai 6 atau 8GB Kemudian yang keempat Itu kamera Dari segi kamera Sudah banyak HP Yang low end Itu dengan kamera yang lumayan Tapi kalau misalnya mau yang Kamera yang bagus Itu ada di harga yang sedang Atau di tengah-tengah Antara high end dan low end Nah kemudian yang kelima Itu adalah Harganya itu tidak terjangkau Itu sudah pasti Karena untuk flagship Itu harganya gila-gilaan Mungkin sekitar 10 jutaan ke atas Bahkan sampai 21 juta Kemudian Kalau misalnya HP kita HP smartphone flagship kita itu hilang Maka Rasa kehilangan itu terlalu sedih Teramat sedih Karena harganya yang terlalu mahal Dan sangat merugikan kita Kemudian Biaya servisnya Atau reparasinya Itu pasti mahal Karena Kalau smartphone yang harganya mahal itu rusak Biaya perbaikannya Itu mahal Jadi Sebaiknya Lebih mending kita Membeli harga Membeli HP Dengan harga yang murah Karena kalau rusak Biayanya gak terlalu mahal Gak terlalu mahal Nah kemudian Yang terakhir Smartphone itu kan Hampir Tiap bulan Atau bahkan Tiap hari Itu ada Update-an terbaru Atau ada Keluaran baru Nah Jadi Kalau misalnya kita Membeli HP Flagship Dengan harga 11 juta Kita akan berpikir 100 kali Untuk mengganti Handphone Kalau misalnya Kita baru menggunakannya Sekitar 3 atau 4 bulan Karena Selama 3 atau 4 bulan Kita gunakan HP Flagship Tersebut Itu harganya Sudah turun Sekitar 2 jutaan Jadi itu beberapa alasan Kita tidak perlu Membeli HP Dengan Harga yang Gila-gilaan Yang Mungkin sekitar 10 jutaan ke atas Jadi sesuaiin Dengan kebutuhan kita aja Jadi Kalau kita butuhnya Cuman RAM 3GB Yaudah Kita belinya Yang RAM 3GB Gak usah beli Yang RAM Sampai 6GB Kemudian Kalau misalnya Teman-teman disini Punya budget Mungkin 10 juta Teman-teman bisa Menggunakan 50%-nya Yaitu 5 juta Untuk membeli smartphone Dan 5 juta lagi Untuk investasi Misalnya teman-teman bisa disini Investasi emas Atau reksadana syariah Itu bisa jadi Salah satu Pilihan Untuk teman-teman Jadi Teman-teman sudah dapat Smartphone Kemudian teman-teman juga Udah bisa Investasi di emas Dan reksadana syariah Nah mungkin Untuk video kali ini Cukup sekian Jangan lupa like Subscribe Comment dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya